Bagaimana jalannya peringatan 100 hari kematian Almarhum Brigadir Joshua, serta apa harapan keluarga pada persidangan yang akan dimulai Senin mendatang? Sudah bersama kami Tante Brigadir Joshua Wutabarat, Roslin Simanjuntak. Selamat sore, Bu Roslin. Selamat sore, Dapri. Bu Roslin, sebenarnya kegiatan apa yang digelar pada hari ini untuk mengenang 100 hari kematian Almarhum Brigadir Joshua? Kegiatannya, doa ibadah bersama, terus penyelanlin, dan yang ketiga, rilis dari pengacara kita tentang kasus Almarhum Joshua. Siapa saja yang hadir, Bu Roslin? Yang hadir, pengacara kita ada 6 orang, dengan Ibu Irma, dan dari organisasi-organisasi PBB, ABB, STM, dan jemaat GPIB, Alpa Omega, Sungai Bahar, dan kumpulan Marga-Marga. Oke, artinya tamu yang hadir tidak hanya berasal dari Muarrojambi, tapi ada juga dari luar kota ya, Bu? Ada, 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 dari luar daerah, ada yang dari Medan, ada yang dari Bangko, Bungo, Jambi. Oke, baik. Bu Roslin, persidangan ini rencananya digelar pada hari Senin besok. Apa yang menjadi harapan keluarga terhadap jalannya persidangan? Melalui doa hari ini, dan ibadah hari ini, kami mengharapkan Tuhan memberikan hikmat kepada jaksa penuntut untuk meneliti berkas-berkas yang telah diserahkan kepada mereka, dan mereka boleh membacakannya nanti dengan kebenaran dan kejujuran. Sehingga keadilan dan hukum dipastikan kepada terdakwa, Sambu CS ya, berlaku seadil-adinya tanpa ada intimidasi. Siapa saja keluarga dan kerabat yang akan hadir di persidangan perdana Senin nanti, Ibu Roslin? Nanti kami akan bahas dengan Bapak Pengacara. Oke, saat ini kuasa hukum dari keluarga juga hadir di sana, Ibu? Iya, enam orang dari Pak Kamaruddin, Pak Nelson, Pak Martin, dan ada Ibu Irma, dan dua pengacara yang baru. Iya, ini kami melihat banyak sekali yang hadir, ada keluarga dan juga kerabat almarhum. Apa saja doa dan harapan yang disampaikan dari mereka kepada keluarga? Doa kita hari ini, agar keluarga diberikan kesehatan dan kekuatan, agar bisa menghadiri persidangan, begitu juga buat pengacara, diberikan kesehatan, dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari sakit penyakit, dan doa khususnya lagi buat kejaksaan dan hakim yang menangani kasus ini agar berlaku adil. Baik, Ibu Roslin, jika dibutuhkan kehadiran dari keluarga, termasuk mungkin Ibu Roslin untuk hadir dalam persidangan nanti, keluarga siap ya, Ibu? Kami siap semuanya. Apa saja persiapan yang sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga untuk menghadapi persidangan nanti? Persiapan kami keluarga menyiapkan mental ya, terutama mental kami nanti mendengarkan bacaan dakwa-dakwa dari kejaksaan, kesehatan, itu yang paling utama. Oke, baik. Terima kasih Ibu Roslin Simanjuntak, Tante Almarhum Joshua Huta Barat, sudah meluangkan waktu bersama kami di Ainyu. Sore, selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati.